Mending Holy Crystal atau Blood Wings Blood Wings ngasih pure magic power plus shield alias pertahanan Sedangkan Holy Crystal ngasih magic power lebih kecil Tapi punya peningkatan magic power tambahan dalam bentuk persen Yang dikalikan dengan magic power si hero secara keseluruhan Kalau dijadiin item pertama dan gak ada item lain Blood Wings akan ngasih damage output lebih gede Tapi jangan lupa pertimbangin juga Blood Wings itu item magic paling mahal ya Jadi kayaknya agak kurang logis buat dibeli di awal Nah, kalau sama-sama ditemenin sama item penambah magic power lain Damage output hero dengan Holy Crystal akan lebih gede Apalagi pas udah level 15 Karena pasif Holy Crystal itu bergantung sama level hero kalian So, apa jawaban kalian kalau ada yang nanya?